Halo kembali di Mujre Channel kali ini kita akan membuat salah satu masakan tradisional kita akan membuat mie nyemuk dan bahan-bahan yang kita gunakan kali ini juga mudah untuk didapatkan di dapur Oke kita mulai saja mulai dari bahan-bahannya ada apa saja di sini pertama kita yang kita gunakan adalah mie itu sendiri ini saya gunakan mie telur dua butir telur ada wortel kemudian ada kubis ini ada bawang bombay cabe rawit ada dua buah tomat kemudian ada daun bawang cukupnya gunakan bawang putih kemudian ada lada halus selanjutnya disini ada ebi Tuhan punya saya ibunya sudah dihaluskan seperti ini garam disini ada saya gunakan kaldu bubuk air untuk dapet nyumuknya itu saya sarankan gunakan sekitar 500 mili untuk takaran ini setengah bukus gitu loh kemudian disini ada saus tomat dan saus sambal botolak oke bahan-bahannya sudah sekarang kita akan memasak langsung langsung memasak lada 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 nya tadi saya gunakan sekitar setengah sendok teh untuk edinya ini sekitar satu sendok teh kemudian ini akan kita haluskan oke selanjutnya akan kita lanjut dengan lemas oke sekarang kita akan mulai memasak yang pertama kali kita siapkan adalah wajan terus panaskan wajan ini beserta minyaknya selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah sudah dihaluskan sampai harumnya juga sudah keluar dan bawang putihnya sudah matang sudah kecepatan kemudian next masukkan bawang bombay kemudian masukkan cabai rawitnya kemudian dimasukkan airnya kalau sudah mendidih seperti ini kemudian kita masukkan terus kita masukkan kemudian sambil menunggu ini matang kita masukkan tomat kemudian masukkan wortel jadi diikuti dengan sayurannya lain kita akan menambahkan cumi-cumi seperti ini cumi-cuminya sudah disiapkan selanjutnya kita akan masukkan bumbu-bumbu dasarnya kalau tadi sebelumnya saya belum menyertakan gula dan kecap kali ini untuk ya sekarang kita akan menggunakan gula dan kecap bumbu untuk garam kita gunakan sekitar satu sendok makan kemudian di sini juga saya gunakan gula ini juga disesuaikan selera saya gunakan sekitar setengah sendok makan kaldu bubuknya sekitar setengah sendok makan kecapnya sekitar satu sendok makan kemudian saus sambal botol sekitar satu sendok makan sosok tomatnya juga setelah dikoreksi rasanya kemudian kita masukkan sayur ke makhluknya dan terakhir kita masukkan mie untuk rasanya asin manis gurihnya itu menyesuaikan kalau ini rasa kurang ibu-ibu bisa menambahkan garamnya atau dikoreksi sesuai kera ini sudah matang ini juga sudah lembut terakhir kita akan masukkan daun bawang oke kita tunggu matang sedikit lagi dan akan kita sajikan seperti ini jadinya ibu-ibu menyemaknya dikatakan menyemak itu berarti kuahnya tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit dan ini agak jadinya agak kental ya enak untuk disantap selagi hangat dan ditemani sama kalau suka pedes lagi bisa dipakai cabai rawit utuh oke sekian dulu resep kita kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba dan kita ketemu lagi di resep-resep mojila channel yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati